Hey Culprit, ini bukan berita baru ya, pasti para Culprit juga pernah dengar kemarin di akhir tahun 2019 kita mendapatkan berita begini ada seorang pastor di Banyuwangi membangun musola ya maksudnya agar tamu yang muslim bisa salat dengan nyaman saya mencoba mencari informasinya di internet ada seorang Romo Tiborsius Chaturwipowo namanya mudah-mudahan tidak salah menyebutkan membangun musola di Geria Ekologi Kelir di Desa Kelir kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur tempat ini sebenarnya adalah lahan pelatihan yang dimiliki oleh sebuah SMA Katolik namanya SMA Katolik Hikmah Mandala di Banyuwangi di bawah naungan Yayasan Karmel, Kesukupan Malang oke, apa intensinya? supaya umat muslim yang datang berkunjung ke wilayah itu bisa beribadat melangsungkan salat dengan nyaman well, dan pastor ini mengharapkan juga kalau suatu waktu ada donasi untuk membangunkan pura atau apa namanya tempat ibadat lain atau bihara mungkin dikatakan disini terbuka kemungkinan supaya tempat ini semakin plural artinya ya pluralis terbuka untuk banyak orang dan tidak membatasi cara beragama berbagai orang oke, apa yang spontan terpikir olehku? pertama, inilah satu cara yang sejauh kita tahu adalah baik untuk membangun toleransi sejauh kita tahu adalah baik apakah ada pro kontra tentang cara ini? boleh saja ada mungkin yang berpikiran sempit, berpikiran luas tetapi ini harus dikatakan salah satu cara yang dipandang baik untuk membangun toleransi pertanyaannya semua pihakkah siap untuk membuat cara seperti ini? perhatikan ketika ada membangun sebuah kota apa yang dipikirkan pertama? rumah ibadat rumah ibadat siapa? apakah menyeluruh sifatnya atau tidak? ini dari pihak pemerintah sendiri maka apa yang dilakukan oleh Romo ini kiranya ya, menginspirasi banyak orang juga bahwa membangun bangunan ibadat dari agama lain kiranya bukan sebuah penyelewengan pada ajaran iman sendiri tetapi adalah sebuah aksi humanis tanpa mengabaikan ajaran iman masing-masing ya, setiap orang bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda itu yang terbuka kemungkinan lalu yang selanjutnya apa yang terpikir oleh seorang pastor memberi peluang untuk membangun apa musholat ini adalah sebuah kerendahan hati terlepas apakah ini keputusan keliru atau tidak well, itu bukan wilayah kita tetapi pastor ini tentulah didorong oleh kerendahan hati untuk mau dengan terbuka membangun rumah ibadat bagi orang yang beragama lain dari dia selain rendah hati terbuka juga open-minded ya bahwa ya ini bukan dalam ranah teologis tetapi ranah humanis hidup bersama dan tidak melulu pemikiran humanis kita ini bertentangan dengan teologi kita tidak melulu karena itu ya ada pelajaran berharga dari sini yang barangkali bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita untuk melakukan hal yang sama serupa serupa ya artinya bukan juga harus membangun musholat tetapi ya memberi sesuatu yang positif kepada orang yang tidak seagama dengan kita hmm tentu bukan hal yang mudah kita harus mengalahkan ego kita sendiri dan mengalahkan orang-orang lain yang tidak setuju dengan kita juga ya ya sekali lagi bahwa ada pro dan kontra terbuka kemungkinan untuk itu tetapi saya selalu ingat apa yang dikatakan Franciscus kepada saudara-saudara Leo hey Leo lakukanlah apa yang menurutmu Allah kehendaki untuk kamu lakukan sepertinya Romo ini sudah mendengarkan bahwa inilah yang Allah kehendaki untuk dia lakukan dan ini mengagumkan ya dalam pandangan yang sekular kita katakan ini mengagumkan dalam konteks kemanusiaan nah maka semoga apa yang sudah dilakukannya ini oleh pastor kita ini Romo Tiburtius Tiburtius Caturwipowo sungguh menginspirasi kita untuk hidup bersama secara lebih toleran Pace Eben